Seorang PMI diduga dengan keadaan gangguan kejiwaan ikut dalam deportasi 161 PMI yang dilakukan pemerintah Malaysia pada Rabu 1 September. Selain orang dengan gangguan kejiwaan, terdapat dua PMI lainnya yang sedang dalam keadaan sakit karena langsia juga ikut dideportasi. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Nunukan, AKBP FJ Ginting mengatakan, terkait dengan penanganan PMI yang diduga ODGJ, dirinya memastikan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memfasilitasi yang bersangkutan. Tak hanya untuk PMI yang ODGJ, sejumlah PMI yang punya gangguan kesehatan juga akan difasilitasi pihaknya. Ginting memastikan akan berkonsultasi dengan dokter, misalkan seperti yang sakit setelah dipiksa jika memang ada penyakit dan PMI harus dirawat inap, otomatis pihaknya serahkan dengan dokter yang menangani, atau sebaliknya apakah dirawat inap tergantung temuan dari diagnosa dokter yang menangani. Nanti BB2MI memfasilitasi selain orang yang gangguan juga, mungkin ada gangguan kesehatan lain juga tetap akan dikonsultasi. Nanti kalau sudah dikonsultasi, apakah dia mengusahanya, mungkin ada rawat inap, ya kita rawat inap. Kalau memang rawat jalan bisa, apakah dia rawat jalan. Itu bergantung dari apa yang menjadi temuan apodiatnya dari dokter. Riko Aditya melaporkan